Halo kembali lagi kali ini aku akan bahas saham Indoretail Makbur Internasional atau dengan kode sahamnya itu DNET by the way kalian lihat sendiri ya ini udah ada judul merek atau nama ya ini Indoretail itu bukan Indomaret ya Indoretail itu perusahaannya mirip perusahaannya sih ini Warren Buffet atau Bekshire Hathaway jadi ini bukan perusahaan Indomaret sekali lagi ini adalah perusahaan grup holding investment nah ini ada profilnya nih pertama memang didirikan dengan nama Diviagom Intrabumi TBK ini bergerak di perusahaan IT ya IT yang fokusnya itu ke retail-retail jadi kan kalau kasir kan butuh IT ya nah ini mereka IT-nya fokus ke retail nah ini awal diri kanan namanya ini lalu di akuisisi akhirnya namanya menjadi Indoretail Makbur Internasional sebagai apa become an investment holding company jadi bener-bener ini sebagai perusahaan holding ya holding trading investment jadi ya kerjaannya beli akuisisi perusahaan lalu mendapatkan keuntungan dari dividen dan apa namanya ya dari dividen dan hasil menjual perusahaan jadi mungkin mereka hold lalu mereka jual atau mereka akuisisi untuk mendapatkan dividen jadi kerjaannya mereka meluas seperti itu by the way kerjaan IT-nya pun mereka nggak tutup tapi mereka lanjutkan lagi gitu nah ini ya profil singkatnya aja detailnya kalian ngecek sendiri ini pasti dari grupnya salim ya kalau udah begini ini pasti dari grupnya salim nah ini anak bukan anak usaha ya lebih tepatnya perusahaan yang mereka pegang yang mereka akuisisi ya milik mereka lah ada Indomaret sebesar 40% ada sahamnya roti ya sebesar 25% ini saham FAST atau FAST ini sahamnya QFC jadi mereka pegang tiga perusahaan ini mungkin ada anak-anak usaha lainnya yang mereka nggak sebutkan profil singkatnya seperti itu untuk detail-detail di halaman websitenya ada juga nih annual report financial statement dari 2017 kalian bisa cek sendiri di halaman websitenya di indoretail.co.id oke kita langsung lanjut ke informasi berikutnya ya jadi dinet itu ya ini dinet namanya indoretail makbore internasional sebelumnya namanya ini ya dinet itu sebenarnya dari ini nih di vl.com intrabumi tapi di akuisisi namanya berubah menjadi indoretail makbore internasional IPO tahun 2000 nah industri nya ya perusahaan holding dan investasi sebesar industri nya perusahaan investasi jadi ini bukan retail bukan IT bukan pokoknya ini perusahaan investasi holding dan investasi oke ini nama-nama direkturnya komisarisnya kalian ngecek sendiri aja di Google apakah mereka punya rekam jejak yang baik atau yang buruk yang pasti ini dikendalikan oleh grupnya salim atau grupnya indofood atau ya grupnya indofood gitu Pak ini grup dikendalikan oleh ini nih grupnya salim udah pasti ya yang namanya indo-indo, indofood, indomi dan lain-lain sebagainya indomaret pun juga bagian dari grupnya salim nah ini komposisinya ya Fanawell Group Limited 39% Mega Era Harja 20% Antoni Salim 25% Masyarakat 15% ini komposisi yang bagus banget masyarakatnya nggak terlalu banyak hanya 15% jadi Jadi, lembar saham yang beredar di masyarakat itu sedikit. Karena dikit, akhirnya jadi rebutan dan gampang naiknya. Jadi ini bagus. Semakin sedikit, semakin bagus. Semakin gampang naiknya. Oke. Aku lihat terakhir memang juga sahamnya nggak liquid ya. Cuman yang overbeat itu sedikit banget. Bahkan cuma satuan gitu ya. Mungkin karena mereka ini ya, pemain besarnya itu jarang trading ya. Mungkin ya, mereka tipikalnya investor. Jadi yang trading hanya sedikit. Ya mungkin lebih isi dari saham di net itu lebih banyak investor. Kemungkinannya. Jadi ini komposisinya bagus. Ini semakin sedikit, semakin bagus. Pokoknya aku paling suka kalau komposisi di masyarakatnya sedikit. Oke. Kita langsung masuk ke laporan keuangan. Yang terakhir, 30 September 2022 atau kuartal 3 ya. Nah ini komposisinya. Cash-nya ini dalam satuan jutaan rupiah. Jadi semua angka di sini dikali 1 juta. Uang cash-nya 700 miliar, tapi yang paling banyak ini investasi jangka pendek sebesar 4 triliun. Yang lain-lainnya piutang dan lain-lainnya. Yang paling besar ya ini investasi jangka pendek. Jadi bener-bener ini udah jadi perusahaan investasi. Paling dua besarnya ya uang cash 700 miliar. Kita lihat nih, ini agak aneh ya nomornya ya. Jadi kas dan setara kas ini dari atas gini. Jadi kita mau lihat investasi apa sih yang mereka pegang. Jadi dari sini. Berarti kita cari yang nomor 6 ini. Kita cari nomor 6 ya. Investasi jangka pendek apa ya. Nomor 6, nomor 6. Nah ini dia investasi jangka pendek. Nah ini dia. Jadi investasi jangka pendek itu mereka memberikan dananya kepada net asset management. Untuk mereka kelola. Ini pihak ketiga ya. Jadi mereka gak beli. Jadi mereka kasih dana ke PT net asset management untuk dikelola. Totalnya segini ya. 4 triliun. Nah tapi gak tau dikelolanya dimasukin kemana. Jadi biar mereka yang kelola. Intinya begitu. Gak ada detail tentang dikelolanya di mana. Yang penting mereka yang kelola. Mungkin teman-teman bisa ngecek satu-satu kali ya. Dengan melihat nomor-nomor yang lainnya. Ini kan ada 2B, 2G, 6, 27, 29, 35, 36. Tapi ini yang paling aku kasih tau ya. Jadi ini diserahkan kepada pihak ketiga dan yang sebesar ini. biar si net asset management yang kelola. Dikelola kemana aku kurang tau. Kalian cari sendiri di nomor-nomor ini nih. 2B, 2G, 27, 29, 35, 36. Di halaman bawah-bawahnya. Yang pasti ini mereka percaya. Percaya dengan net asset management. Oke kita bandingkan dengan ini ya. Total asset lancarnya 5 triliun. Kita bandingkan dengan utang jangka penek mereka. Nah utang jangka penek mereka kecil ya. Hanya 1,4 triliun. Harusnya beres ini. Jadi gak ada masalah aman secara utang. Ini yang paling besar komposisinya di utang bank. 1 triliun. Ya bisa lah ya. Kalau omsetnya besar ini bisa ditutup dengan mudah. Utang jangka pendeknya. Jadi secara utang jangka pendek mereka aman. Next. Kita lihat di bagian modal utang. Perbandingan modal utang dengan modal investor. Modal utangnya 6,6 triliun. Sementara itu modal investornya 12. Triliun. Maka komposisinya lebih besar modal investor. Berarti aman ya. Jadi kesimpulannya secara utang mereka aman. Resikonya kecil. Oke kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Nah ini dia menarik ya. Karena ini sudah bukan perusahaan IT. Ataupun perusahaan retail. Ini ada perusahaan holding. Maka pendapatannya itu nyampur banget. Nyampur dalam arti gini. Ini ada pendapatan dari perusahaan ininya ya. Holdingnya. Atau IT-nya. Lalu di tengah-tengah ada perusahaan yang dari Indomaret, Roti, sama KFC di bagian sini. Lalu di sini ada penghasilan keuangan lagi. Jadi hasil dari investasi di bagian keuangan ya. Ini ada di sini. Jadi mereka selain ada investasi di perusahaan, mereka juga ada investasi di bagian keuangan. Jadi ini benar-benar pendapatannya nyampur ya. Terus, 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 terus. Maka ini kan omset nih. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ini bisnis utamanya IT ya. Malah laba bersihnya lebih besar dari omset. Benar kan nih? Lebih besar nih. Iya kan? Jadi ini benar-benar pendapatannya dari tiga lapis ya. Dari bisnis utamanya sendiri. Lalu dari anak-anak usahanya, bukan anak usaha ya. Lebih tepatnya ini ya. Ventura bersama di sini. Ini saham-saham yang mereka investasi. Dan ada juga dari penghasilan keuangan. Akhirnya laba bersih mereka melebihi omset. Nah, jadi 900 miliar. Menariknya, bisnis utama mereka itu meningkat lumayan banyak. Bisnis utamanya mereka ya. Yang bukan dari KFC, bukan dari Indomaret, bukan dari roti. Ini bisnis utamanya naik banyak. Dari 532 miliar menjadi 755 miliar. Ini menariknya di situ. Jadi secara core bisnis mereka bertumbuh. Sementara itu dari bisnis KFC, Indomaret, dan kawan-kawan pun juga bertumbuh ya. Dari 282 menjadi 750. Penghasilan keuangan menurun, tapi nggak menurun banyak. Ini kemungkinan di obligasi ya. Ngeceknya di nomor 10. Kok kita ngecek ya nomor 10. Kemungkinan obligasi. Sepuluh, 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 sepuluh. Nah, ada ya. Sepuluh ya. Nah, ini yang ini. Perusahaan-perusahaan yang mereka investasi. Kalian-kalian mau lihat. Yang tadi ini nih. Ventura bersama. Ini Indomaret, Indomarkopis, Matama itu Indomaret. Ini roti ya. Ini pond Indosarik Porporindo. Ini fast food KFC. Dan kawan-kawannya. Ini investasi jangka panjang. Nah, investasi pada surat utang jangka menengah ya kan. Ini mirip obligasi lah ya. Mendapat kuponnya itu 7,65% per tahun. Dalam jangka waktu 3 tahun. Oke, ini kalau tahun ke-3 mereka akan habisi sebenarnya pendapatan keuangannya. Nah, tapi nggak masalah juga. Karena bisnis-bisnis dari Ventura bersamanya naik juga. Dan bisnis core bisnisnya itu pun juga naik. Jadi kalau ini menghilang, ya ini berkurang 400 sebenarnya. Gitu. Oke, ini menariknya di situ. Core bisnisnya naik. Apakah bisa naik lagi? Tergantung dari bisnis IT mereka ya. Mereka bergeraknya di bidang mana. Nanti kita cek secara detail. Nah, ini laba bersih naik ya. 422 miliar menjadi 986 miliar. Ini bagus banget sih. Secara laporan laba rugi. Kita masuk ke bagian arus kas ya. Laporan laba rugi udah oke banget. Oke, ini aktivitas dari operasional. Ini bagian IT-nya yang di atas nih. Bagian IT. Operasi, core bisnisnya. Tahun lalu mereka minus. Tahun ini positif ya. Maksudnya 2021 mereka minus. 2002 mereka plus. Core bisnisnya. Dan ini nih. Hasil investasi ke perusahaan-perusahaan, GFC, dan kawan-kawannya. Ini positif. Ada masuk penerimaan dividen. Ada yang masuk. Pencairan investasi. Ada yang masuk. Toto-total positif hasilnya. Jadi dari tahun lalu hasil investasi mereka selalu positif. 500 miliar, 513 miliar, 578 miliar. Maka untuk perusahaan holding seperti ini yang kita lihat bukan dari arus kas operasionalnya. Tapi di plus dengan hasil investasinya mereka. Berhasil atau enggak. Dan menghasilkan ya. Ini berkurang karena ada pembelian aset tetap. Tapi yang penting ininya masuk nih. Jadi ini kalau ini hanya berlaku untuk holding investment. Jadi ini harus di plus dengan ini. Jadinya plus. Jadi sehat. Tapi kalau tahun 2021 mereka plus juga sih. Ininya lebih kecil. Ini plus. Jadi kesimpulan overall laporan keuangan kuartal 3 mereka ini bagus. Bagus ya. Karena korbisnisnya sendiri bertumbuh. Hasil investasi juga bertumbuh. Ada penghasilan keuangan juga. Maka dari itu laba bersih mereka meningkat dari tahun 2021. Meningkat dua kali lipat ya. Oke kita langsung lihat kinerja tahunan mereka. Nah ini kita lihat dari ekuitas. Ini kelihatan ini merah-merah. Nanti aku jelasin. Ekuitas mereka naik ya. Tapi naiknya pelan masalahnya. Masalahnya di situ. Naiknya pelan. Tergantung strategi mereka ke depan. Apakah mereka akan mengakuisisi perusahaan lagi yang margin labanya tinggi. Nah ini bisa mendorong ekuitas naiknya cepat. Dan laba bersih bertumbuhnya tinggi sekali. Tergantung hasil akuisisi mereka. Atau bisnis yang mereka belilah. Intinya begitu. Atau korbisnis mereka juga. Kalau misalnya bisa didorong lagi. Bisa meningkat lagi ekuitasnya secara signifikan. Jadi ekuitasnya bagus. Bertumbuh tapi pelan. Tapi ini ada potensi ekuitasnya bertumbuhnya banyak banget. Tergantung strategi mereka bagaimana. Apakah nge-push di bagian korbisnis. Nge-push. Atau mereka akuisisi lagi perusahaan yang lain. Nah ini 2017 sampai 2020. Mereka mengalami minus yang lumayan tebal ya. Ini diakibatkan dari. Korbisnis mereka ini. Pendapatannya kecil. Ini kita lihat ya. Ini korbisnisnya mereka nih. Yang omset-omset ini. Karena aku ambilnya dari yang ini. Ini pelanggan. Dari omset-omset yang korbisnis mereka. Jadi omset disini belum termasuk GFC. Belum termasuk Indomaret. Belum termasuk Roti. Ini nih. Omsetnya kecil. Iya kan. Tapi ketika omset mereka mencapai 800 miliar. Ini udah mulai positif. Dan hasil anak-anak usahanya ya. Atau ventura bersamanya. Dan lain-lainnya. Ini menghasilkan kinerja yang positif. Akhirnya di 2021 menjadi positif. Sebelumnya mereka minus banyak. Arus kasnya. Ya kecil. Ini murni korbisnisnya omsetnya. Nah kalau laba bersih ini udah plus. Dengan ventura bersama dan lain-lainnya. Hasil investasi lain-lainnya. Jadi ini labanya pasti akan naik terus setiap tahun. Gitu. Oke. Jadi ini overall kinerja setiap tahunnya. Yang darinya minus menjadi membaik. Dan akan terus membaik. Ke tahun-tahun berikutnya. Jika strategi mereka. Bagus ya. Kita lihat ke depannya bagaimana nanti. Tapi ini menjanjikan banget. Prospek banget ini. Karena ini bergeraknya di bidang ini. Perusahaan investasi. Ini jadi bukan perusahaan retail. Bukan perusahaan IT. Ini adalah perusahaan investasi. Sekali lagi ya. Goal mereka di situ. Jadi tergantung dari akuisisi mereka. Atau korbisnis IT mereka. Kalau misalnya naiknya kenceng. Ini bisa bagus banget. Atau merambah ke dunia IT yang lainnya. Justru kalau mereka korbisnisnya IT. Itu lebih bagus. Bisa kemana-mana. Oke ini bagus sih. Overall. Ini bisa. Ini layak diinvestasi sebenarnya. Tapi kita lihat dulu ya. Secara valuasi. Di harga terakhir. 4.120. Hasilnya. PI ratio mereka. 46 kali. PVBR nya. 4.98 kali. Dan gak pernah. Pernah bagi dividen. Tapi jarang banget. Mungkin dari 20 tahun. Bagi dividen. Cuma 2 kali. Return on equity. Hanya 10%. Jadi. Valuasinya sebenarnya. Bagi aku mahal ya. Bagi aku pribadi. Mahal. Gak tau. Bagi orang lain. Mungkin wajar kalian. Yang rela. Bayar dengan PI. 46 kali. PVBR 4 kali. Mungkin. Kalau yang mereka mau bayar mahal. Yang mereka anggap yang wajar. Tapi bagi aku pribadi mahal. Secara valuasi. Gitu. Namun. Melihat. Potensi yang. Mereka punya. Sebagai. Perusahaan. Investasi. Ini bisa jadi wajar. Jika. Ini harga 4.000. Ini bisa jadi wajar. Jika pertumbuhan labanya. Naiknya bisa. Setiap tahun itu. Double double double. Wah ini bisa jadi murah banget. Tapi tergantung lagi. Apakah mereka bisa. Naikin double. Setiap tahun. Atau enggak. Sehingga ekuitasnya naiknya. Lumayan banyak. Labanya naiknya double. Ini jadi murah. Per. Mungkin bisa. Bisa jadi 10. Atau 12. Atau 20. Ini berkurang. Jadi PPBR. Jadi 2. Ini tergantung. Labah berisi mereka. Bisa naik double. Atau enggak. Di situ. Kuncinya. Oke. Tapi untuk saat ini. Dengan kinerja 2022. Ini mahal. Karena PIA. Rasionya segini. PPI segini. Tapi kalau potensi mereka. Labah berisi sampai 2 triliun. Di beberapa tahun kemudian. Ini jadi murah. Oke. Ini potensi ya. Nah ini kita masuk ke bagian pabrik ekspos mereka ya. Di 19 Juli 2022. Tahun lalu. Kita langsung aja. Sekilas indoor retail dan lain-lain. Ini agenda. Nah ini dia. Ini bisnis utamanya mereka ya. Nah ini grup di net. Nah ini grup IT-nya. Fiberstar Network in 135 city. Targeting to deploy network in 200 Indonesia cities. Nah ini Indomarko. Indomaret. Sari Roti. Yang ini saham roti. Ini sudah ada sahamnya nih. Roti. Kode sahamnya roti. Ini kode sahamnya FAST-KFC. Oke. Sekilas mega akses bersada. Fiberstar ada nama merek jaringan serap optik. Ternyata ya. Jadi ini serap optik ya. Lebar yang kami kembangkan untuk melayangi pelanggan di seluruh Indonesia. By the way. Ini bukan. Bisnis IT yang aku bilang. Berarti ini salah satu anak usahanya juga ya. Fiberstar. Berarti. Bisnis IT-nya itu ada di dalam indoor retail Mahmood International. Ini jaringan fiber. Sambungan pelanggan. Jadi ini bisnis serap optik. Jaringan serap optik. Mencatatkan peningkatan pendapatan 66%. Apabila dibandingkan dengan periode sama yang tahun lalu. Oke ini bagus nih. Tapi mereka pasti ada sampai satu titik. Jadi stop ya. Karena semua sudah terpasang fiber optik. Ini ada batasnya. Ini finansial kita lewatin. Indomarko. Nah ini Indomaret-nya. Jumlah toko. Kita lihat pertumbuhan jumlah toko. Ini naik loh. Ini naik. Naik ribuan. Dari 18 ribu menjadi 19 ribu. Ini naiknya per seribu kali ya. Per seribu naiknya. 2019, 2020, 2021. Toko warah laba ini naiknya ratusan. Ini lewatin aja. Nah ini KFC ya. KFC kita lihat apakah ada informasi toko naik berapa tahun. Menambah 10 gerai baru dan 2 gerai baru. Taco Bell. Oh jadi fast food itu ada KFC dan ada Taco Bell. Direncanakan 15 gerai baru dan 5 gerai Taco Bell untuk tahun 2022 ya. Jadi ini sebenarnya presentasi di setengah tahun. Ini ya 6 bulan ya. Jadi mereka di 1 tahun full. 15 KFC, 5 Taco Bell. Nah ini Sari Roti. Perluas jaringan distribusi ya. Mengembangkan ragam produk kue. Pengembangan bisnis produk kontrol pelolar. Jadi sebenarnya Sari Roti itu produknya jenisnya masih sedikit. Dan jika mereka ingin menambah omset maka mereka harus menambah varian produk. Itu aja sih. Ini lebih bisa menghasilkan banyak pendapatan dari roti ya. Karena variasi produknya masih sedikit dan mereka masih berpotensi untuk menambah varian produk roti. Oke ini bagus. Tantangan dan harapan pembatasan sudah lewat ya pembatasan. Serat oplik sangat prospektif. Ini harapan ya. Jadi ada tantangan dan harapan. Ada kenaikan ya di foot. Jadi depan sangat prospektif. Instrument tersebut akan menjadi keharusan di era 5G. Fiberstar bersama Kisco bekerja sama memberikan solusi ST1. Oke. So, terima kasih ya gitu aja presentasi mereka ya ini. Karena ini perusahaan investasi ya mereka berinvestasinya di perusahaan-perusahaan yang harusnya menguntungkan ya. Yang paling prospektif ini sih sebenarnya Sari Roti. Karena variannya masih sedikit kan. Kalau kita lihat di Indomaret atau Alphamart. Itu Sari Roti masih variannya masih sedikit. Dan ini berpotensi bisa double ya. Double. Pertumbuhannya bisa double. Karena kalau misalnya produk baru mereka booming. Varian barunya booming ini bisa double. Ini yang paling potensinya paling tinggi di Sari Roti. KFC untuk menambahkan omsek berarti harus tambah gerai. Ini juga sama harus tambah gerai. Ini di Indonesia jaringan internet masih minim. Jadi untuk sementara ini masih prospek ya. Fiberstar. Tapi ketika semuanya sudah punya serat optik. Ini jadi mentok. Jadi ini yang paling menguntungkan sebenarnya Sari Roti. Ya paling gitu aja. Dari presentasi mereka kita langsung ke tanya jawab ya. Nah ini ada sudah pertanyaan. Apakah saat ini Fiberstar sudah melakukan pengembangan di jaringan di luar Jawa? Jika sudah, saat ini berapa kilometer di luar Jawa? Dan daerah apa saja yang dikembangkan Fiberstar di luar Jawa? Fiberstar di luar Jawa ada di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Dengan rasio terbesar tetap ada di Jawa. Akan terus mengembangkan jaringan di luar Jawa. Ya udah pasti lah ya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana rencana ekspansi Indomaret tahun ini? Berapa realisasi penambahan gerai sejauh ini? Di 2021, 19.500. Ya tambahnya ini sekitar 700-an ya berarti ya. Naik jadi 700. Diharapkan mencapai 1200 gerai. Atau bahkan lebih. Jadi mereka targetnya di atas 1000 gerai ya. Ini bilang mencapai 1200 atau lebih. Setiap tahun itu mereka maunya 1000 gerai baru. Tapi ini pasti ada batasnya ini. Karena sudah terlalu banyak. Peseruan memiliki pelanian selanjutnya. Bagaimana perkiraan kontribusi entitas asosiasi dengan anak usaha? Apakah Indomaret, Fiberstar, dan Roti masih menjadi penopang utama? Tiga entitas asosiasi yaitu Fast, KFC, Roti, dan Indomaret yang menopang laba peseruan. Akan tetapi, entitas anak Fiberstar juga menai pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jangan-jangan yang ini ya. Yang apa sih? Ini nih. Ini yang Fiberstar ini nih. Kemungkinan ini Fiberstar. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini. Ini kemungkinan jadi Fiberstarnya di sini. Coba ya. Yang Ventura itu kita lihat siapa aja ya. Di nomor 9. Nomor 9. Nah, oh ya bener. Oh enggak sih, enggak enggak enggak. Ini yang Fiberstar ini. Ini yang Fiberstar. Jaringan Mega Sedayu. Berarti yang 700 itu yang ini. Yang bener. Yang aplikasi untuk kasir. Gitu. Jaringan Mega Sedayu. Ini Fiberstar. Terus kita lihat ya. Nah, ini yang 700 ini apa sih? Gitu. Ini di nomor 23. 23, 23. Biar yakin ya. Jadi kita harus lihat. Nah, ini dia. Oh bener. Ini aplikasi kasir ya jadinya. Ini untuk retail ada. Korporasi. Kemungkinan bukan hanya aplikasi buat kasir aja ya. Karena disini ada korporasi. 300 miliar. Retail. 300 miliar. Lain-lain. 76 miliar. Cyberindo Aditama. Presentasi sekitar 53%. Pendapatan dari Cyberindo Aditama merupakan pendapatan yang berasal dari segmen retail. segmen retail dan korporasi dan lain-lain. Ya, ini aplikasi sih lebih tepatnya. Penyelesaian instalasi, penerimaan pelanggan, nambah berapa kontrak. Ya, ini aplikasi. Benar IT-nya. Yang 700 itu aplikasi. Yang Fiber itu masih sedikit banget. So, sudah terjawab ya. Fiber Star ini masih sedikit. Ini pendapatannya. Untuk tahun... Ini nih. Apakah hasil... Oke. Kemungkinan enggak sih ya. Belum membalikan dividen. Sedang mengupayakan investasi di tempat lain. Ya, aku lebih suka mereka investasi di tempat lain aja. Saya itu juga belum terdapat surplus kelas yang cukup setelah dikurangi dana cadangan. Bener. Ya, kok... Ini mereka berdarah-darah di tahun-tahun belakangan ya. Baru positif di 2021 dan 2022. Jadi, mereka masih mengumpulkan cash. Dan uang cash mereka pun masih sedikit. Ya, kita lihat ya. Nah, ini baru 700 miliar. Untuk investasi langsung abis ini. Jadi, belum bisa bagi dividen. Ini aku setuju. Jadi, masih membutuhkan ekspansi gelaran tahap kedua. Yaitu untuk mencapai 1 juta home pass. Oke, ini setuju sih. Diputer lagi aja. Bagaimana realisasi belanja modal hingga semester 1 2022? Capek melalui integritas anak Fiber Star pada tahun ini diperkirakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya sekitar 600. Nah, ini uang cash langsung abis kepake. Baru satu entitas anak loh. Fiber Star doang. Belum yang lain-lainnya. Bagaimana tanggapan perseruan mengenai dampak inflasi? Belum. Oh, ini masih tahun 2022. Lewat ya. Apakah bisa dijelaskan soal peluang dan tantangan bisnis jaringan secara optik pita lebar? Selain itu, kebutuhan 5G harus didukung. Tantangannya yang paling utama adalah peningkatan kapasitas 5G yang berpengaruh terhadap kinerja dari jaringan. Selain itu, kebutuhan 5G juga harus didukung oleh keandalan dari jaringan serap optik sehingga terjadi kolaborasi antara keduanya. Aku nggak ngerti nih jawabannya. Ini teman-teman yang ngerti bisa terjemahkan di kolom komentar ya. Tantangannya adalah peningkatan kapasitas 5G. Tantangan loh. Tantangannya adalah peningkatan kapasitas 5G. Aku nggak ngerti. Yaudah, ini cuekin aja. Karena pendapatan juga masih kecil, paling yang bisa didorong sari roti ya. Ini sari roti yang paling bisa didorong ya. Ini yang aku paling suka ya, pendapatan sari roti ini. Paling potensinya paling banyak. Kalau mereka memunculkan varian-varian baru. Fiberstar oke, tapi bisa mentok. Dan bisnis utamanya pun juga menarik. Bertumbuh ya. Kita kelihat yang aplikasi ya, bisnis IT mereka bertumbuh dan masih bisa di-boost untuk bertumbuh lebih besar lagi. Gitu. Oke. Tanya-jawab sudah. Ini matiin aja. Nah, ini nih harga historical, harga saham BINET ya. Naik terus ya. Ini trendnya uptrend ya. Dari harga sekitar 100-an jadi 4 ribuan. Wow, ini gila sih. Dari tahun sekitar tahun 2003 ya. Sekitar tahun 2003 ya. Nah, naiknya bisa berkali-kali lipat. 40 kali lipat naiknya. Karena mungkin ada campur tangan yang sebelumnya hanya di net tiba-tiba masuk indoor retail. Ini masih up. Ini gejalanya sih uptrend ya. Apakah bisa turun? Karena namanya perusahaan investasi sepertinya akan sulit turun kalau hasil investasi mereka bagus. Ini 3 brand ini aja udah cukup kuat jadi akan sulit turun ya. yang bisa menghasilkan pendapatan yang stabil. Ini 3 dari 3 ini aja loh. Pendapatan bisa stabil. Ini baru anak tapi bisa berpotensi. Apalagi kalau mereka akuisisi satu perusahaan brand lainnya yang kuat juga ini bisa makin kuat. Jadi kemungkinan untuk turun itu sulit. Kalau sideway bisa tapi kalau untuk turun sulit. Kecuali ada investor yang apa namanya investor yang retail ya investor retail yang takut-takutan beli karena ikut-ikutan mereka mungkin bisa panik selling dia bisa turun. Tapi kalau jumlah investor yang diem itu lebih banyak ya harga gak akan kemana-mana. Nah ini dividen dari 2 ribuan hanya bagi dividen cuma 2 kali dan itu pun kecil. Karena modal mereka masih kecil cuma uang cash mereka aja hanya 700 berapa ya ya uang cash mereka hanya 700 miliar jadi jangan bagi dividen kali ya. Gitu. Nah ini berita-berita tentang DINET atau indoor retail bidik pertumbuhan kinerja 2022 ini gak ada yang ngomongin 2003 ya. Ini positif ya di tahun 2019 itu naik 80% menimbang investasi baru. Jadi kerjaannya dia indoor retail ya akuisisi atau investasi. Realisasikan fiber optic dan lain-lain. Kesimpulan jadi DINET atau indoor retail ini bukan Indomaret ya indoor retail atau DINET perusahaan aku harus pertegas ya perusahaan investasi ini bukan Indomaret bukan perusahaan IT bukan perusahaan roti ini adalah perusahaan investasi yang kerjaannya yaannya investasi atau akuisisi akuisisi oke atau beli perusahaan akuisisi itu beli perusahaan sebenarnya oke lalu karena ini perusahaan investasi ini prospeknya bagus banget jadi kalau dia mau omset atau laba bersihnya naiknya tinggi banget mereka harus akuisisi satu perusahaan yang memang margin laba bersihnya tinggi dan bisa punya potensi pertumbuhan omset yang cukup signifikan jadi ini prospeknya bagus banget ini bisa kemana apakah mereka beli perusahaan minuman apakah beli perusahaan makanan apakah beli perusahaan internet apakah beli perusahaan lain-lainnya yang memiliki prospek yang bagus maka aku bilang ini masa depannya cerah karena ini adalah jenis perusahaan investasi jadi mereka tinggal beli satu perusahaan yang prospeknya bagus dan kita lihat ya kita lihat ya core businessnya sendiri yang aplikasi dan IT itu ini pun bertumbuh perusahaan IT itu bergeraknya bisa kemana-mana apakah mereka mengembangkan teknologi apa itu bisa menambah omset itu tergantung dari strategi mereka jadi aku pikir prospeknya bagus banget bisa kemana-mana bisnisnya dengan catatan bisnis yang menguntungkan bisnis yang prospeknya menguntungkan ini prospek bisnisnya bagus banget lalu secara evaluasi sebenarnya mahal ya tapi kalau menimbang dengan prospek yang bisa kemana-mana dan kita lihat laporan keuangan yang terakhir bertumbuh dari segala sisi ya dari core businessnya dari anak usahanya dari penghasilan keuangannya dan ini pun laba bersih tumbuhnya double ya dua kali lipat aku pikir hmm secara evaluasi memang mahal namun jika jika namun jika kalian namun jika homeset dan laba bertumbuh double ya dua kali lipat dua kali lipat harga sekarang jadi murah ini ngomongin soal potensinya memang posisi saat ini harga segini PI ratio dan PVBR mahal tapi kalau misalnya mereka ada potensi untuk double in omset dan double in laba bersih wah ini jadinya murah gitu ya paling itu itu aja sih ya nah jadi apakah layak investasi kalau untuk jangka pendek enggak jangka pendek tidak ya tidak jangka pendek bahkan enggak banget ya bisa aja kalian beli sekarang drop tapi kalau jangka panjang jangka panjang yes jang yes untuk investasi jangka pendek tidak jangka panjang yes karena kita lihat historical harganya pun naik terus dan ini tergantung dari si pihak Indoritel makmur internasional bagaimana strateginya dan aku lihat dari keputusan pertanyaannya dia soal bagi dividend atau enggak mereka pilih untuk tidak bagi dividend jadi ada pertanyaan soal bagi dividend mereka lebih untuk modal kerja perseroan nah ini keputusan salah satu keputusan yang bagus jadi ketika mereka untuk mengembangkan bisnis ya otomatis ini pasti naik secara omset lambang bisnis juga pasti naik dari anak-anak usahanya otomatis ekuitas juga naik nah ini keputusan yang bagus jadi jangka panjang mau pikir yes jangka pendek tidak oke segitu aja analisa saham indoor retail ini uptrend banget sih ini dari tahun 2000an jadi kalau misalnya ada kekurangan informasi atau informasi yang salah kalian boleh tulis di kolom komentar ya kalian tambahkan atau kalian koreksi juga boleh jadi itu aja untuk indoor retail atau dinet jadi kalau misalnya ada saham lain yang ingin kalian request analisa boleh juga tulis di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian kalian juga kalian bisa tiru juga cara analisanya by the way ini pun analisanya belum lengkap sebenarnya harus dilengkap lagi nanti kalau misalnya belum lengkap kalian bisa tambahkan dengan analisa versi kalian sendiri biar lebih lengkap oke sampai jumpa di video berikutnya bye-bye